7 Bintang Film Dewasa Dengan Bayaran Termahal Mereka Meninggal Tragis Di beberapa negara, industri film dewasa masih sangat menjanjikan dan meraup keuntungan. Apalagi, peminat film dewasa terus meningkat signifikan. Pada 2016, industri film dewasa Jepang, atau yang biasa kita kenal dengan istilah JAF, bernilai lebih dari 7 miliar USD. Dan menjadikannya salah satu bisnis media paling menggiurkan di Jepang. Pemainnya pun mendapat bayaran yang tinggi. Bahkan pemain wanita sering dibayar lebih tinggi daripada pemain pria. Meski terlihat menggiurkan, tidak semuanya membahagiakan. Eksploitasi berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, resiko meninggal, pembunuhan para pemain, hingga depresi. Para pemainnya pun menghiasi kehidupan industri film dewasa. Beberapa bintang film dewasa pun ada yang meninggal, entah terkait langsung dengan film yang sedang dimainkan maupun tidak. Terakhir, seorang aktris JAF meninggal dunia saat melakukan pengambilan gambar untuk film terbarunya. Tak hanya aktris JAF ini, ada beberapa wanita pemain film dewasa yang meninggal dengan beragam penyebab. Emily Sander Emily Sander adalah bintang film dewasa yang juga menempuh pendidikan perguruan tinggi dan bekerja sebagai sekretaris. Dalam industri film dewasa, ia bernama Zoe Zen. Kehidupan gandanya berhasil disembunyikannya dari keluarganya dan semua orang, terkecuali teman terdekatnya. Ia meninggal dunia setelah hilang beberapa hari dan jasadnya ditemukan 50 mil sebelah timur El Dorado, Kansas, Amerika Serikat. Ternyata, dia menjadi korban pembunuhan. Sebelumnya, ia dilaporkan bertemu dengan Israel Marles di sebuah bar pada tanggal 23 November 2007. Polisi menemukan bak mandi darah di dalam kamar hotel Marles. Marles didakwah dengan dakwaan pembunuhan berencana dan ruda paksa. Marles dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Marlene Cambers Marlene Cambers ditemukan meninggal dunia di rumahnya di California, Amerika Serikat oleh putrinya yang berusia 17 tahun. Jasadnya ditemukan pada 12 April 2009. Menurut hasil otopsi, penyebab meninggalnya karena pendarahan otak dan penyakit jantung. Cambers mulai dikenal publik setelah sukses membintangi Behind the Green Door. Dalam filmnya ini, ia dibayar 60 ribu dolar. Dan filmnya meraup keuntungan 25 juta dolar di seluruh dunia. Shannon Nissel Wilsey Shannon meninggal dalam keselakaan lalu lintas pada tanggal 11 Juli 1994. Christy Lynn Christy Lynn yang terlahir dengan nama Shauna Christy Yeager, memasuki industri film dewasa pada tahun 1993. Kemudian di tahun 1994, dia meninggal dunia karena keselakaan akibat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan kondisi mabuk. Taylor Sammers Taylor Sammers meninggal dunia akibat pembunuhan yang dilakukan fotografer yang bernama Anthony Frederick. Ia ditikam hingga mati karena menolak pemotretan tanpa busana, tanpa pembayaran. Pada Maret 2004, jenazah wanita berumur 23 tahun ini ditemukan di sebuah curang di dekat sungai Squeak Hill di Watermass, Philadelphia, Amerika Serikat. Camilla De Castro Beberapa hari sebelum kematiannya di tahun 2005, dia mengirim pesan di situsnya tentang bagaimana ia tampil bernegosiasi dalam sebuah reality show. Ia meninggal benuh diri dengan melompat dari apartemen miliknya di lantai delapan. Delizia Tang Lee Ia meninggal dunia karena dirinya disiksa dan dibunuh oleh rekannya yang bernama Brian Lee Rendon. Itulah tujuh bintang film dewasa dengan bayaran termahal. Mungkin salah satunya pernah menjadi idola Anda. Salam!